Bintang Balkis Maulana mengambuskan nafas terakhirnya di usianya yang masih belia, 14 tahun. Keluarga tak menyangka harus menerima kedatangan bintang yang menimba ilmu di sebuah pondok pesantren di Kediri, Jawa Timur dalam keadaan tak bernyawa. Jasad korban pun penuh dengan luka. Keluarga menaruh curiga dan tidak semudah itu percaya bahwa korban disebut tewas karena jatuh di kamar mandi. Kebenaran perlahan terkuak, ternyata bintang dianiaya oleh empat seniornya sendiri yang sama-sama santri. Terpukul, benar-benar terpukul. Jumat malam keluarga histeris melihat bintang kembali ke rumahnya di dusun Kendang Lembu, desa Karangharjo, Banyuwangi. Dalam kondisi meninggal dunia, keluarga pun menanyakan kejelasan dari pihak pondok pesantren yang mengantarkan jasad korban dari Kediri kala itu. Tempat atau sempat dihalang-halangi, membuka kain kafan, keluarga pun terkejut melihat tubuh korban penuh dengan luka lebam. Padahal pihak keluarga diberitahu bahwa korban tewas karena terjatuh di kamar mandi. Kejanggalan ini yang juga memancing reaksi warga setempat dan meminta pihak keluarga untuk mengotopsi jenazah korban demi mencari kebenaran. Saat mondok di Kediri, bintang kerap kali meminta pulang ke Banyuwangi tanpa alasan yang jelas. Sebelum meninggal dunia, bintang menyampaikan keinginannya kepada orang tua melalui pesan singkat. Aku takut, cepat sini. Aku takut, ma. Ma, tolong. Sini, cepat jemput. Jerit bintang mencari pertolongan ke orang tuanya sendiri. Meski demikian, bintang tidak pernah menjelaskan secara rinci masalah yang dialaminya hingga korban pulang tanpa nyawa. Ibu korban pun sempat menyemangati korban dan meminta korban bersabar hingga Ramadan datang. Kalau bintangnya pendiam, dia masih pendiam. Ya kalau dia nggak diajak ngomong, ya nggak bakal ngomong. Dia meskipun teman-teman yang nakal, dia juga diem. Tapi kalau dia misal dibully sama teman-temannya juga, dia nggak pernah bilang sama saya. Terus paling kadang cuma cerita kembali, gitu. Aku diginiin sama ini, gitu. Tapi ya dia nggak lawan. Selama ibunya bekerja di Bali, korban menimba ilmu di pondok pesantren Al-Hanifiyah di Mojo, Kediri. Pihak pondok pesantren menjelaskan pihaknya menerima laporan korban meninggal akibat terpeleset di kamar mandi dari kakak sepupu korban. Nah kemudian, saya spontanitas, loh sakit apa? Tanya tadi yang di depan gue sampaikan tadi, sakit apa kok ke rumah sakit? Katanya terpeleset kan? Akhirnya saya spontanitas karena, ya, saya percaya waktu itu kakaknya. Nah, kan, masak kakaknya mau menipu kan ya nggak kecil kemungkinan, kan, gitu kan. Nggak masuk akal, gitu. Setelah mendapati laporan dari keluarga, kepolisian Banyuwangi langsung berkoordinasi dengan Polres Kediri Kota. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, Polres Kediri Kota menemukan adanya tindak pidana kekerasan. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan empat orang santri di pondok pesantren yang sama sebagai tersangka. Mereka adalah MN dan MA yang masing-masing berusia 18 tahun, serta AK 17 tahun dan saudara AF yang berusia 16 tahun yang juga merupakan kakak sepupu korban. Terkait motifnya, polisi menyebut terjadi kesalahpahaman antara para pelaku dengan korban. Dan kemarin, hari Minggu, malam 25 Februari 2024, kami telah tamatkan empat orang dan kita juga tetapkan sebagai tersangka dan kita tersangka penahanan untuk proses penyelidikan. Untuk motifnya apa, Dan? Keluarga korban menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada polisi. Suyanti, yang merupakan ibu korban, menuntut agar pelaku dihukum seadil-adilnya. Empat hari berlalu, sejak bintang dimakamkan, Suyanti menyayangkan tidak ada permintaan maaf dari pondok pesantren kepada pihak keluarga. Pun, tak ada ungkapan bela sungkawa dari pihak pondok pesantren, kata Suyanti. Mimpinya untuk tersangka saya sudah pesantren berjalan hukum ke hari-hukumnya. Dan yang disayangkan sekarang saya kenapa sampai detik ini dengan kepulangan anak saya, pergian anak saya itu pihak pondok pesantren sampai saya tidak ada kata inisiatif atau berpela sungkawa ataupun kata maaf kepada pihak keluarga yang sedang berduga sampai ini. Proses hukum terus bergulir di kepolisian. Sementara itu, Kementerian Agama juga menginvestigasi keberadaan pondok pesantren tempat bintang mondok. Menurut Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur, pondok pesantren Al-Hanifiyah di Desa Kranding, Kecamatan Mojo Kediri, belum berizin. Pondok pesantren tersebut berdiri sejak tahun 2014 dan memiliki 93 santri. Keberadaan konpes tersebut belum memiliki izin operasional pesantren. Santri sekitar 74 putri dan 19 putra, dan kegiatan konpes dimulai tahun 2014. Kita akan menghormati proses hukum. Artinya bahwa lembaga tersebut otomatis bukan tidak menjadi kewenangan kami, tetap kita pantau. Tetapi untuk proses hukum ini menjadi bagian terintegrasi bahwa penyelesaian itu sampai di sana. Polisi kemudian menggelar rekonstruksi kasus penganyayaan bintang. Rekonstruksi digelar secara tertutup di Aulama Polres Kediri Kota. Total ada 55 adegan yang diperagakan keempat pelaku dalam rekonstruksi ini. Tindak kekerasan terjadi tiga kali, yakni tanggal 18, 21, dan 22 Februari di lingkungan pondok pesantren. Korban dipukul secara bergantian oleh para pelaku. Korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada Jumat pagi. Secara terpisah, kuasa hukum tersangka menjelaskan soal kesalahpahaman antara pelaku dan korban. Dari keempat tersangka ini sama-sama semuanya punya peran dalam hal penganyayaan ataupun mengerayakan sehingga menyebabkan kematian korban. Ada pukulnya apa dengan tangan kosong? Sementara menggunakan tangan kosong. Jadi benda tumpul yang sesuai dengan keterangan dokter menerima sehingga terjadinya luka di tumpuk korban. Kesalahpahaman artinya memang di pondok itu kan kadang-kadang mengingatkan, saling mengingatkan agar melakukan sebuah kewajiban-kewajiban yang menjadi aturan main pondok. Nah kemudian karena ketika diingatkan kok kemudian korban sampai di pukul misalnya. Tapi tidak ada rasa sakit atau apa katakan berontak dan lain sebagainya. Ini yang kemudian dianggap kayak disadarkan bagaimana cara menyadarkan itu. Saudara proses penyidikan terus bergulir. Sejauh ini polisi telah meminta keterangan dari sembilan orang saksi. Perlu diingat penting bagi semua pihak untuk menciptakan rasa aman bagi anak dimanapun mereka berada. Perlu pula digarisbawahi bahwa orang tua harus responsif terhadap aduan apalagi seruan minta pertolongan dari anak sendiri. Saudara demi membayar utang dan ingin membeli ponsel seorang cucu tega merampok neneknya dan melakukan penganiayaan. Terima kasih telah menonton!